Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di sini Rasulullah itu tidak melakukan sholat Di antara sholat maghrib dan sholat Bisa pada kesempatan kali ini tentu Abdullah artinya Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami Dari Malik, dari Musa bin Uqtbah Dari Maulak Ibn Abbas yang bernama Gure Dari Usama bin Zaid Bahwa ia mendengarnya berkata Rasulullah s.a.w. bertorak dari Arafah Hingga ketika tiba di suatu lereng bukit Lalu beliau turun dan buang air kecil Kemudian beliau berwudhu tanpa menyempurnakannya Maka aku pun bertanya Sholat lahir Rasulullah Beliau menjawab sholat di depanmu Lalu beliau menaiki tunggangannya Dan ketika sampai di Musa bin Uqtbah Beliau turun dan berwudhu Dengan menyempurnakan wudhu itu Kemudian diikomatkan sholat Lantas beliau mengerjakan sholat maghrib Saat itu setiap orang menambatkan Untanya di tempat berhentinya Kemudian diikomatkan sholat isya Beliau pun mengerjakan sholat isya Beliau tidak mengerjakan sholat apapun Di antara keduanya Nah disini Kalau ada yang bertanya Mana dalilnya menyempurnakan wudhu ini Hadis Sohai Bukhari nomor 139 Kalau ada yang bertanya Mana dalilnya Meringankan wudhu ini Mana dalilnya Menyempurnakan wudhu ini Lalu mana dalilnya Rasulullah tidak sholat Di antara sholat maghrib dan sholat isya Dengan kata lain Tidak sholat Di antara sholat maghrib dan sholat isya Saya manjarinya Kali ini Rasulullah itu Tidak melaksanakan sholat Bahagiyah maghrib Tidak juga Komliya isya Dan tidak juga Rasulat-sholat yang lain Kalau ada Berarti nanti pada dalil yang lain Kita lihat Salahnya Jangan 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 dijelaskan Jadi istilahnya kita memahami dari Semua uki matil Uki matil ngisya'ah Fasolat Walam yusoli Baina umat Di antara Fasolat maghrib Suma anah Hukum lu Insanin Bangi rohmu Bima ziri Suma uki matil isya Fasolat Mudah-mudahan Bermanfaat ya Jadi Kalau pas Anda mau Menyempurnakan wudhu Darinya ini Rasulullah Melakukan isbahul Wudhu Nah Kalau pas Mau meringankan Wudhu Darinya mana Ini Al-Bukhari 129 Rasulullah Melakukan isbahul Tahfiful Wudhu Nah Kalau pas Anda suatu saat Itu misalnya Lagi males Malas sholat Sholat Bahadiyah Maghrib Atau lagi Males Sholat Kopriyah Maghrib Atau lagi Males Melakukan Sholat Sholat Di antara Maghrib Isah Darinya mana Hadis ini 120 139 Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dasar Kredjenel ini Rabbana Takhub Balmina Innak Anta Samimun Alim Wadub Alayna Innak Anta Tawwab Al-Rahim Subhanakallahumma Wabihabdika Ashadu Alla Ilah Ilah Anta Astagru Wadub Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh